Intro Kembali lagi dalam Vsip on this week edisi 14 Juni 2021 Pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir Keadaan semakin diperparah akibat munculnya virus dengan varian baru Yang dinilai lebih kuat dari jenis virus sebelumnya Lojakan kasus positif pun terjadi di berbagai negara terkecuali Indonesia Di beberapa kota seperti Madiun dan Kudus harus kembali menghadapi tingginya angka kasus positif di wilayah mereka Jurnalis kami berhasil merangkum informasinya dalam segmen citizen journalism berikut ini Dari tanggal 7 Maret hingga 8 Maret 2020 Sampai laporan di WA itu beredha itu Madiun angka tertinggi itu angka positif sampai 10.000 Itu pernah kejadian itu beredha di WA Bahkan teman-teman saya yang luar Madiun teman-teman sama itu menanyakan Apa benar ini saya tak jawab itu secara makhluk akal nggak bisa Angka kita sebenarnya dan 3.000 terus kok sampai 10.000 itu dari mana Angka kemampuan tes kita jadi cuma 100 Angka kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Madiun merupakan salah satu yang terdiki di Jawa Timur Disampaikan cara langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Angka aktif di bulan Juni mencapai 150-200 kasus Kasus positif COVID-19 di Madiun sebenarnya tidak mengalami kelonjakan dan cenderung stabil Ada tetapi angka yang cenderung tinggi tersebut dikarenakan pemerintah Kabupaten Madiun melakukan 3T Testing, tracing, treatment secara masif sebagai upaya preventif Guna memutus mata rantai penurunan virus COVID-19 yang ada di Kabupaten Madiun Selain gian telah melakukan 3T pemerintah Kabupaten Madiun juga melakukan beberapa tindakan Guna menekan angka kasus aktif COVID-19 yang masih tinggi Bersama pihak kepolisian dan TNI, pemerintah Kabupaten Madiun melakukan pendisiplinan terhadap masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan UTKM Mikro pun turut diterapkan untuk mendisiplinan masyarakat di lingkungan RT dan RW Disampaikan langsung oleh Dinkas Kabupaten Madiun, kluster keluarga menjadi kluster yang mendominasi di Kabupaten Madiun setelah kluster pondok pesantren dan kluster kerumunan Hal tersebut dikarenakan tingkat kepatuan masyarakat dalam menerapkan 3M Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan yang masih cukup rendah di lingkungan keluarga Penurunan juga dapat diakibatkan oleh salah satu anggota keluarga yang datang dari luar kota tanpa mematuhi protokol kesehatan Mereka sebagai OTG atau orang tanpa gejala membawa virus tanpa disadari, kemudian menularkan kepada anggota keluarga yang lain Pasal Hari Raya Idul Fitri, kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Madiun tetap stabil Kenyekatan yang dilakukan pada batas wilayah Kabupaten Madiun merupakan kunci keberhasilan pemerintah Kabupaten Madiun dalam melakukan upaya preventif Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun juga memerintahkan seluruh muskesmas yang ada di Kabupaten Madiun untuk aktif datang ke desa-desa guna melakukan pelayanan Hal itu dilakukan agar warga yang terindikasi terpapar virus COVID-19 dapat langsung ditangani undok selanjutnya diisolasi pengkap tinkes Kabupaten Madiun Berbeda dengan yang terjadi di Madiun, lonjakan kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Kudus terus terjadi menyebabkan sejumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus terpapar virus COVID-19 Sebanyak 189 tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus terpapar virus COVID-19 saat sedang bertugas Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit mengingat pentingnya kinerja dari tenaga kesehatan yang sedang dibutuhkan Bahkan, dalam lonjakan yang belum bisa dikendalikan, satu tenaga kesehatan terkonfirmasi menjadi korban meninggal akibat terpapar virus COVID-19 Tenaga kesehatan tersebut adalah seorang ahli kizi di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Kudus Hartopo saat sedang meninjau tempat isolasi mandiri pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juni Selain lonjakan kasus positif virus COVID-19, tidak adanya kerjasama yang baik antara Satgas dengan pihak desa Juga menjadi alasan penanganan yang dilakukan menjadi tidak efektif Biar Satgas merasa dipermainkan oleh pihak desa saat tidak melakukan pemakaman jenazah Pihak desa tidak ada yang membantu melakukan proses pemakaman Padahal sebelumnya sudah dilakukan pelatihan oleh Satgas Hal tersebut menyebabkan tenaga kesehatan menjadi semakin kewalahan untuk menangani pasien positif virus COVID-19 Akibat dari banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar virus COVID-19 Kini Kabupaten Kudus sedang mengalami krisis SDM untuk menangani lonjakan kasus positif virus COVID-19 yang sedang terjadi Hal tersebut diungkapkan oleh Hartopo selaku Bupati Kabupaten Kudus Beliau mengatakan bahwa saat ini sedang membutuhkan 400 perawat dan 60 dokter spesialis untuk menangani masalah tersebut Goli, Adim, dan Nindi melaporkan untuk visit on this week Selamat menikmati